Intro Lalu bagaimana suasana pemberian gelar Dr. Kehormatan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Osirio Dolo di Pushan Korea Selatan Rio kalau kita bicara mengenai persiapan pastinya sesuatu yang membagakan ya buat Indonesia karena tadi beberapa naskah yang saya bacakan sudah mulai meriah kemudian diadiri juga tidak hanya dari anggota fraksi PDIP tapi juga kabinet dan juga para rektor universitas di Indonesia di sana Lalu bagaimana suasana di Pukyong pada pagi hari ini? Silahkan dengan laporan Anda Ya selamat pagi Yuda, benar sekali seperti yang Anda sebutkan bahwa ada yang berbeda dalam universiti Pukyong National University pada hari ini karena tadi saya melihat bagaimana di tembok-temboknya seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini ada banner sambutan dari universitas kepada Ketua DPR kita Puan Maharani yang pada hari ini baru saja digelar prosesi penganugerahan gelar Dr. Kehormatan ataupun Honoris Causa yang disampaikan kepada Puan Maharani dalam bidang ilmu politik Nah tadi acara digelar sejak pada pukul 10 pagi waktu Korea Selatan begitu dan saat ini masih berlangsung prosesi pengadugerahan gelar di University Theater of Pukyong National University dan nanti akan dilangsungkan sehingga pada pukul 12 siang waktu Korea Selatan begitu dan tadi kami melihat sendiri bagaimana ada sejumlah anggota dewan dari fraksi PDIP baik yang duduk di parlemen dari Komisi 1 hingga Komisi 11 semuanya ada yang mewakili dan juga ada perwakilan dari Kabinet Menteri Indonesia Maju tadi kami lihat ada Menteri ESDM Arifin Tasrif dan juga ada Menpan RB Aswar Anas yang turut hadir dalam agenda pengadugerahan gelar ini dan tadi kami juga melihat sendiri ada 8 rektor universitas negeri di Indonesia yang turut hadir di dalam agenda ini begitu juga dengan mahasiswa yang sedang berkuliah di Korea Selatan untuk hadir untuk melihat sendiri secara langsung bagaimana penganugerahan gelar yang diberikan oleh Pukyong National University pada hari ini Nah Yuda ini terkait dengan pemberian gelar ini memang kalau kita ingat pada bulan Juli yang lalu rektor dari universitas ini sempat datang ke parlemen begitu ke DPR pada bulan Juli lalu menyampaikan undangan bahwa Puan Maharani berhak untuk menerima gelar dokter kehormatan setidaknya ada 3 poin yang disampaikan oleh rektor dari PKNU yakni Jang Yung So yang menyatakan bahwa yang pertama alasan pertama mengapa Puan menerima gelar ini adalah karena Puan dinilai membawa arah pembangunan masa depan yang menjanjikan bagi Indonesia itu yang pertama lalu kemudian yang kedua Puan dinilai memiliki dedikasi dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan juga persamaan hak bagi perempuan di Indonesia dan kalau kita ingat dalam era Puan Maharani sebagai ketua DPR ini setidaknya ada satu undang-undang TPKS ataupun tindak pidana kekerasan seksual yang gol di era Puan Maharani dan saat ini sedang berjalan rancangan undang-undang ibu dan anak yang sedang digolek begitu di DPR yang mungkin saja dalam selama 2 tahun ke depan ini akan disahkan menjadi undang-undang dan yang ketiga adalah bagaimana Pukyong National University melihat bahwa Puan Maharani adalah sebuah capaian sebagai ketua DPR wanita pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan PKNU berharap kepada Puan Maharani bisa membawa motivasi bagi seluruh wanita yang ada di Indonesia untuk terjun ke politik dan membawa sesuatu yang baru sesuatu yang fresh, sebuah ide dan pikiran yang fresh bagi perkembangan politik yang ada di Indonesia nah kalau kita ingat juga ini bukan pertama kali Puan Maharani menerima gelar honoris causa karena kalau kita ingat pada tahun 2020 yang lalu Puan Maharani sempat menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Dipenegoro kalau pada saat itu dalam bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan manusia karena memang pada saat itu Universitas Dipenegoro melihat bahwa Puan berkontribusi signifikan dalam beberapa kebijakan produk hukum misalkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan Indonesia dan yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial dan karena hal itu Puan dinilai tepat Puan dinilai pantas untuk menerima gelar doktor kehormatan nah tadi kami melihat juga bagaimana ada Puan Maharani didampingi oleh sang ibu da Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan mantan presiden kelima dan juga ketua umum dari PDIP begitu dan kalau kita ingat bahwa Megawati sendiri ini sudah menerima dua gelar doktor kehormatan dari Korea Selatan dan apakah nantinya Puan Maharani juga akan sampai ke titik yang sempat diterima oleh Megawati sebelumnya begitu kita lihat nanti bagaimana yang penting dalam agenda pada hari ini yang akan berlangsung hingga pada pukul 12 siang nanti nanti akan dilanjutkan dengan penanaman pohon begitu lalu kemudian nantinya juga akan ada penanda tanganan MOU lalu kemudian ada tur kapal bersama dengan POK yang National University di lokasi yang sama begitu di kompleks kampus ini lalu kemudian besok ada agenda juga pertemuan dengan presiden dari Korea Selatan dan juga ketua DPR dari Korea Selatan ini akan kita nantikan bagaimana Puan Maharani setelah menerima gelar ini akan membawa ide dan pikiran yang baru untuk bagi perkembangan perpolitikan Indonesia ke depan Baik Osir Yondolu, terima kasih untuk laporan langsung dari Pukyong National University, Korea Selatan Selamat bertugas kembali